Hai guys, selamat datang kembali di channel youtube saya oke sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa ya bagi kalian yang belum follow instagram aku kalian bisa langsung follow instagram aku di ok, thank you akhirnya setelah sekian lama aku bisa bikin lagi video terbaru setelah kurang lebih sebulanan aku udah gak update video terbaru jadi alhamdulillah banget aku punya kesempatan punya waktu lagi untuk berbagi maupun sharing ke kalian semua tentang sesuai dengan judulnya oke seperti biasa tanpa perlu berlama-lama lagi kita langsung aja ke videonya tapi seperti biasa jangan lupa kalian klik kembali subscribe like dan juga komennya sebagai bentuk dukungan supaya aku semakin semangat lagi dalam upload video terbaru yup, sesuai dengan judulnya disini aku bakalan sharing ke kalian tentang pengalaman aku gimana sih rasanya gimana sih perasaannya pertama kali ketika aku tinggal di rumah dinas oke yang pertama aku mau sharing ke kalian dan perasaan aku waktu aku tinggal di rumah dinas di batalion di Bandung waktu itu kebetulan aku udah pernah cerita ya ke kalian di video sebelumnya kalau aku itu dapat rumah dinas di batalion Bandung itu versi rusun jadi ya pertama kali waktu aku tinggal di sana itu campur aduk sih ya rasa yang pastinya karena pertama aku bukan berasal dari keluarga militer jadi ketika aku memasuki lingkungan militer gitu ya lingkungan batalion itu bener-bener campur aduk gitu takut iya segan iya terus kayak gimana ya pokoknya bener-bener lingkungan baru yang dan itu pun aku keluar itu waktu suami aku ngajakin aku keluar gitu ya entah itu pergi belanja entah itu gede cuman jalan-jalan dengan makan di luar gitu jadi ya perasaannya yang pertama masih segan masih agak takut gitu mau keluar ya kan terutama di lingkungan aku yang masih sepi jadi aku masih beradaptasi untuk mengenal lingkungan sekitar aku kayak gimana supaya nanti aku kalau bersosialisasi dengan tetangga itu gak salah kaprah gitu ya kan jadi ya memang kalau dibilang belum mendiri banget ya karena memang suami aku kan masih dinas di batalion terus rumah dinas aku kan juga di dalam batalion ya jadi kalau misalnya minta tolong sama suami untuk belikan gas atau belikan galon gitu ya kan yang memang tapi ini kita masih belum bisa melakukannya sendiri gitu ya ya alhamdulillah sih masih bisa kerjasama sama suami juga gitu jadi gak bener-bener mandiri gitu nah lain halnya nih kalau seandainya ya kalian ditinggal dinas sama suami kalian yang sampai mungkin ikutan saat gas gitu ya kan sampai berbulan-bulan baru bisa pulang ya mau gak mau ya kan kalian memang harus tuntut-tuntut untuk mendiri gitu ya kan jadi sebelum suami berangkat misalnya gitu kalian bisa latihan ngangkat galon bisa latihan ganti gas gitu ya kan jujur nih sampai sekarang aja aku tuh masih takut banget untuk ganti gas kalau untuk segera ngangkatin galon hmm udah kuat ya kan Dan rasa takut Maupun rasa segan Itu sih wajar ya Manusiawi banget Karena memang kan kita baru pertama kali tinggal di lingkungan baru Dan memang butuh waktu Untuk beradaptasi It's okay guys, gak apa-apa Yang penting itu cepat berlalu aja Semoga berhari-harinya Itu kalian bisa bersosialisasi dengan baik Ya intinya Kayak gitu sih perasaan aku Kalo pertama kali tinggal Di dalam rumah dinas Apalagi yang versi rusun Yang memang datangganya itu deket banget Dempet banget Kayaknya kayak tinggal di apartemen Nah itu dia tadi Cerita pengalaman aku Sharing pengalaman aku Tentang perasaan aku Waktu pertama kali aku tinggal di rumah dinas Semoga Bisa bermanfaat buat kalian Dan kalian bisa apa ya Belajar dari pengalaman aku gitu Kedepannya kalian harus bersikap seperti apa nih Nantinya kalo seandainya kalian tinggal di rumah dinas Supaya kalian gak kaget gitu ya kan Oke sekian video aku hari ini Semoga bermanfaat buat kalian Jangan lupa kalian Tulis komen di bawah Atau kalian bisa Kasih salam ke aku nih Via komen di bawah Maupun via DM Instagram aku Kira-kira Kalian mau aku sharing Di video selanjutnya Tentang apa nih Oke thank you Oke sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.